Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya Eka Anas di channel Youtube Discuss Disini kita akan ngebahas banyak hal tentang musik, movie, kultur dan semacamnya lah ya Dan untuk episode ini kita mengundang salah satu soy buah, sesama rekam musisi J.B. Multazam dari Upstairs dan Morfem Mantep Assalamualaikum Mas Bro Selamat datang di studio ini kan Jin Ini kita namanya Studio Cinema Staff PH nya yang berbaik hati untuk menjemahkan ruangnya Dan juga kita di support sama Ayam Mantra Gak kemek-kemek, nih kalo liat nih ayamnya nih Manyos Ntar kita kemek Jim ya Ayam geprek, mantap terasa Sihir nih perene Hahaha Mantra nya Gue berasa ngobrol sama David Bowie nih kalo malem Hahaha Itu yang wak Hahaha Oke, selamat datang Jim Di episode ini kita mau ngomongin tentang Kemarin kita sama temen-temen dari Cinemasa juga sempat research gitu kan Apa yang kita mau tanya ke Jim ini Karena udah banyak jadi narsum di berbagai macam channel Youtube Dan udah dikorek lah segala macam tentang kehidupan misikalitas lo Atau Gossip-gossip Gossip Iya Gossip Visualnya Apa itu Berkesinian visualnya gitu Terus anak-anak mikir apa ya gitu Terus gue mikir kayak Kayaknya nih tentang Gimana personanya Jimmy Mutazam di atas panggung Atau di publik mantul Hahaha Jadi showmanshipnya lo nih Apa Sebagai Vokalis gitu ya Kan Banyak yang Mengakui lah juga lo Dinobatkan sebagai fantasi Hahaha Yang 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 di Apa namanya disebut Dan gue juga mengakui salah satu front line terbaik di Sin musik lokal Berat gitu deh Hahaha Maka gak boleh Hahaha Tapi emang Publik ngakuin itu Media ngakuin itu Dan menurut gue juga gue Sebagai Sahabat lo yang udah Ada dari Hari pertama Ngeliat Gue akuin Jimmy memang Salah satu Magnetnya Bank Upstairs sama orang-orang Ya ada di lo gitu ya Kita mau Gali lebih Dalam lagi nih Tentang Gimana Lo ngerepresentasiin Figur lo Atau profil lo gitu Pertama Dari Nama dulu deh Kan Ada Jimmy Danger Ada Jimmy Mutajang Gue udah liat di beberapa channel Oh Jimmy Danger Dari Agudestus Tapi Ada perbedaan gak sih Antapersonal Jimmy Danger Tidak 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 Kalau dipanjangin itu Passwordnya itu Kayak lagunya The Stoice gitu Gila 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 Terus Gila Terus Lama banget Terus Kalau ada Acara-acara di ruang rupa Kan Kasih ini dong E-mail lo apaan Jim Gue ngerti Ameh waktu itu Nanya gue kasih ya, helmet email itu, wih, Jimmy Danger. Ditulis nama gue lah, salah satu katalog apa jadi Jimmy Danger gitu. Kelar lah tuh, disitu hidup gue tuh. Oh buat nama ini, buat nama aliasnya gue. Jadi, ya amin nih pertama kali pakai terus, akhirnya kepakai terus tuh, kemana-mana Jimmy Danger, Jimmy Danger, Jimmy Danger. Jadi tanpa gue sadari lah waktu itu ya. Jadi, wah, sampai sempat ada di beberapa majalah juga, gue di wawancara gitu, dateng, gue bilang sepertinya, Jimmy Danger, Jimmy Danger, Jimmy jadinya. Awalnya dari situ tuh, Fred. Jadi, dari nggak sengaja lah. Tapi itu sebenernya nama mungkin alias indikasi ameng aja ya. Waktu itu ya. Kalau buat ke publik atau sebagai vokalis, itu juga tajam. Cuman akhirnya kalau pas lagi, kan suka kita, suka diundang sebagai DJ selector lah ya. Akhirnya nama DJ Danger gitu. Belaga-belaga aja, Fred. Itu ada sentuhan Islamnya dikit tuh, Multadam. Oh iya. Gue pernah baca, sempat gue ini kok, gue beras, ada artinya kalau saya ada. Multadam itu kan itu pintu kahbah kan ya? Oh iya bener. Itu tempat orang bertahubah, minta maaf gitu kan. Pengen megang, Jim. Jadi gue yang ngasih nama dulu, ini. Warung tua? Bukan, apa. Nyokap tuh kayak, nyokap-bokap udah kayak kabisan ide untuk nama gue. Haji Fakhrub dan Saleh gitu. Jadi waktu jaman itu, dayi jaman gue lahir lah. Tahun 60? 74. Ya ini apa, datang ke bokap, dinamain dia Hermas Murtazam gitu. Jadi lelaki. Nama lo tadinya tuh, Hermas? Lelaki berhati singa yang minta maaf di pintu Murtazam. Wasya Allah. Kuitis ya bener ya? Kuitis. Wah, keren nih. Artinya keren. Namanya juga unik gitu kan, kata bokap. Sampai rumah. Mas gue udah lahir, gue dinamain siapa ya? Kata bokap ya. Dipanggilnya siapa? Mas. Gue orang pandang. Ntar jadi mas nih pasti. Terus mul. Aduh, mul. Kepandangan banget. Kakak gue yang cewek. Panggil dia Jimmy aja. Ya gitu. Dari waktu itu kakak gue lagi temen The Osmonds. Ada Jimmy Osmond gitu kan salah satunya. Dari situ. Oh. Dari The Osmond Brothers gitu. Andri. Jimmy. Jimmy. J-I-M-E? Sebenernya kakak gue ngasihnya J-I-M-E ya. Cuman pas gue sekolah SD, gue nulis nama gue pertama kali J-I-M-E. Sedap. James Marshall Hendricks kayak Jimmy Hendricks. Ya. Ya gue kayaknya kok mau pakai itu ya. Jadi ada alasannya semua ya gitu. J-I-M-E. Tapi ini KTP J-I-M-E ya? J-I-M-E ya Frank. J-I-M-E ya Frank. Jimmy Mutazam. J-I-M-E. Waladril. Ya gitu dah pokoknya. Tapi itu dari keluarga, Jim. Dan kakak lu, lu berapa adik kakak sendiri? Gue terakhir dari lima. Terakhir dari lima ya. Itu memang sebuah. Kalau kakak lu sampai tahu Jimmy Osmond, gue ngebayangin itu keluarga yang cukup terpapar sama kultur pop pastinya kan. Oh iya. Terus cukup terbuka, cukup liberal mungkin gitu. Lu masa kecil kayak gimana sih, Jim? Lu lahir di mana, kebesar di mana gitu. Gue lahir di, jadi negara. Sama di Jakarta? Huh? Jakarta. Bakstrak nama tempatnya tuh. Gimana nya tuh, Jim? Jadi tuh kalau The Doors nih. The Doors nih. The Doors nih. Pisangan tuh. Kan jalan kereta tuh. Nah gue nyebrang di depannya. Oh yang ada... Bepas tuh ya Jumatan Bepas tuh kan. Yang ada ini kantor ABRI apa ya? Iya perapatan itu tuh apa ya. Pasar Jatuh Negara itu. Iya kan Pasar Enjo kan. Nah tuh nyebrang di sana. Jadi sedepan itu karena punya raci pinang. Beberapa meter tuh. Nah itu ada. Oh. Tampung merah rumah gue. Oh iya iya iya. Nah gue lahir di situ. Yang di dalamnya ya. Kona ke tembus ke Cimenang Muara tuh. Oh iya iya. Tampung gue. Pinang Jaya. Tentang gue. Wah itu emang udah darah timur. Timur banget gue emang sih. Oh di situ. Lahir di situ. Lahir di situ. Lahir di situ juga. Oke oke. Tapi emang dari kecil orang tua emang udah ngebuka pintu buat. Apa ya. Iya kan. Tengaruh. Kulturpo Barat tuh gak apa gitu. Gak apa. Gak apa. Jadi emang. Bokap gue mungkin gak terlalu musikal ya. Tapi nyokap sih yang lebihnya nih ya. Terus kakak gue yang cewek itu selalu. Sangat Beatles. My Day. Terus Osmond. Kayak gitu-gitu kan. Donny Osmond. Yang gue inget ya. Pas udah gue mulai agak gede. Yang gitu. Umur-umur 5 tahun. Dia kasih tau nih. Osmond ini. Dia adik dari The Osmond Brothers. Dia bikinin solo. Oh gitu. Poster-poster ada di kamaranya ya. Banyak. Ya poster-poster tuh kayak kakak gue tuh yang cewek tuh Susi Quattro gitu lah ya. Anjir. Terus dari Beatles pop ke Susi Quattro. Nah abang gue yang pertama itu. Dia stone banget gitu. Tapi pas kita udah agak dewasa nih. Dia jadi jazz nih. Aneh banget nih pokoknya. Kalau gak kayak anak zaman dulu pop kreatif. Apa ya? Fusion. Ada yang sama Zabro. Yo-e. Level 42. User. Kasi-op. Kayak gitu-gitu lah. Kacau nih gue ulang nih. Nah abang gue yang ketiga nih yang sedikit banyak ya. Yang ngasih justru yang beda gitu. Dia emang ngenalin bukan polis. Men at work. Kayak gitu. Kedir ya abang gue ketiga. Ya papawal itu abang yang mana nih. Kakak-kakak yang mana nih. Ajaib semua sih. Iya makanya cukup berwarna loh. Ya cuman yang ketiga ini emang lebih. Yang paling deket sama lo. Ya. Ini panutan lah. Ibaratnya laki-laki. Terus apa udah. Ya. Merantau. Terus udah pulang. Kalau gue ngertanya. Maco aja kalau gue ngertanya. Nah dia tuh. Yang jarang di rumah nih. Keren banget nih gue. Eh. Gak basin gitu ya. Betong gue. Ngasih gue. Eh. Kasih ya. Ngerin. Gak nado gitu. Oh. Makanya lu belajarnya dari dia tuh ya. Ya. Tapi ini gak apa ya. Bukan. Yang main musik itu gak bagus juga kan. Soalnya abang gue yang pertama emang lebih. Main gitar klasik gitu kan. Karena dia. Ya itu juga aneh sih ya. Dari Stone terus ke. apa. Ke jazz. Terus. Dia beli gitar juga gitar Milan gitu. Mainnya masih klasik gitu. Tergantung nama siapa kali sih. Ini kali ya. Kalau katanya kata Nabi. Imanmu berdasarkan sekelilingmu. Nah. Iman lu belok ke jazz. Hahaha. Terus. Lu dari kecil udah. Udah terpapar sama. Itu lah musik lah ya. Musik ya emang. Penceng lah ya. Itu. Lu bikin lo sedar gak? Gue kayaknya pengen. Ini yang pengen ke tujuh nih gitu. Jadi. Udah sadar itu belum berkecil atau belum. Cuma. Enggak sebenernya ya. Gue inget banget tuh. Tetangga sebelah gue tuh. Ini. Apa. Dari Tionghoa lah. Orang Tionghoa. Rumahnya besar. Tuman. Ada kebawah dari gue. Nah dia main ini. Setiap hari main. Pus-pus kalau kata kakak gue waktu itu. Oh. Gue juga udah tau deh tuh ya. Ya di sekolah sering gue denger gitu. Itu mulu tuh. Di sekolah ya. Itu gue emang. Ngitip-ngitipin mereka mulu. Gondrong-gondrong gitu. Sekeluarga tuh. Mereka kayak. Entah sekeluarga atau gimana. Cuman kayak kakak gue cuman ceritain. Gitu. Itu. Pengen ngapain ya mereka ya. Itu nge-band namanya. Oh. Main. Jadi main musik di pelataran gitu. Keturnal Tionghoa. Iya. Dia emang. Ya kan. Jad Negara kan emang nyampurnya gitu. Gitu kan. Terus. Terus gue tuh. Ya keren banget itu ya waktu itu. Nah itu sih yang pertama kali gue ngeliat. Anak orang nge-band. Gue malah sepert menyakai tuh kus-kus tadinya. Oh dia ya. Karena kakak gue. Bukan. Dia yang bawain kus-kus. Pabrik gede gitu. Oh. Gue pikir rumah gue di sebelah kus-kus. Cuman kus-kus kan jarang di setel di rumah. Ya kan. Dan itu kayak. Jadi percikan lo kayak. Wah kayaknya gue gak tau deh tuh ya. Cuman gue menarik banget kalo mereka lagi main gitu. Soalnya deh. Ya apa. Rumahnya agak besar gitu. Terus kayak ke bawah gitu. Kayak diteras di bawah. Jadi karena letaknya di bawah gak terlalu keras gitu ke atas ya. Dan juga kan orang nyaman dulu kayaknya. Kalau main gak di crank kayak gitu. Gede-gede gitu kan. Jadi. Sewajarnya. Sewajarnya gitu. Enak gitu. Gue dengerin dari atas rumah gue. Wih. Sedap ya. Gue sih experience pertama gue ngeliat musik sih. Itu sih. Selesain sama dari kakak lo gitu ya. Dari kakak gue. Ya gitu deh. Kalo. Bokap gue tuh keras ya. Dedikannya keras. Jadi. Dia suka nyetel apa. Kakak gue setel lagu. Itu bokap gue. Keluar kecilin. Soap. Bokap gue umpet. Gedein lagi. Itu deh. Yang great itu aja sih. Gue sambil menunggu bilang. Wih nih. Kocak juga nih. Keluarga gue. Belak balik. Belak balik. Lagunya tuh pasti kakak gue kayak stone gitu. Agak brutal lah ya. Kalo buat anak kecil. Kalo kakak gue tuh obladi-oblada yang lucu-lucu gitu. Obladi. Oblada. Sama apa sih. Yang gue inget sih. Yang apa. Ya kalo kakak abang gue kan kayak jumping jack flash gitu-gitu ya. Terus kalo kakak gue yang cewek tuh ya. Beatles itu obladi-oblada sama ini. Eee. Ballot Yoko and Ono. Itu mulut tuh yang Grystel tuh. Emang kayaknya lagi hype waktu itu. Kaya. Nih. Bulat tadi. Kalo abang gue lebih variatif. Jadi gue gak terlalu banyak tau. Lebih eklektik ya. Jadi emang stone kan lebih brengsek lah ya. Kayak ketiga nih. Nah kalo yang ketiga tuh agak lebih modern mah aja ya emang. Dia ngasih gue the police. Ngasih gue. Apa. Queen. Kayak gitu gitu. Yang lebih rock-rock gitu lah. Tapi momen dimana yang lo mikir kayak. Iya. Wah. Gue. Gue kayak. Ngeciptain si buluk gitu ya. Iya. Dia katanya tau. Dari ngeliat. Eee. Siapa ya dibilang. Rolling Stone juga. Dari abang-abangnya itu dibilang. Gue. Gue pengen jadi kayak dia nih. Gitu gitu. Foto-fotonya sama cewek. Dibilang itu kan. Terus dari kecil gue udah pake. Pake sapu. Dibilang. Majang-majang di kaca gitu. Itu dari DSD katanya. Itu momen buat gue tuh. Kapan tuh yang kayak. Bo. Kalo gue sih sebenernya. Mau nyobain jadi musik gitu. Iya. Gue jauh deh dari SD itu gue. SMA justru kak gue. Yang nyaduh ya. Gue gak. Abang gue tuh gak pernah ngajarin gue gitar. Dia ada gitar di rumah. Ya kita kan. Malah gue juga gak tertarik untuk megang gitar dia. Kocak banget tuh. Gue gak tertarik. Gak ini. Gak ada tertarik. Tadi sama musik gue gak ada. Gak ada tertarik. Tapi gue suka sama lagu-lagu gitu. Gue mulai. Senang ini. Terus pas gue apa. SMP kan udah mulai suka. Van Halen gitu kan. Waduh susah kan. Gue mainin. Susah banget nih. Terus ada kan kalo kata. Yang lebih ringan ada tuh. Tieser-sister. Ya itu dua itu tuh gue dulu tuh. Cuman gak. Pas maininnya tuh susah lah. Maksudnya. Gak nyampe gitu gue. Terus. Gila untuk belajar gini. Gue baru baru belajar CFG. Gini gitu. Teman-teman gue udah jauh-jauh. Gue udah belajar. Kayak gitu. Terus. Tapi. Yang bikin gue senang banget sama live concert itu. Emang ada albumnya Kiss. Album live nya. Live. Animalize gitu. Kiss Animalize. Itu satu-satunya Kiss yang nuarasanya heavy metal lah. Gitarisnya brus kulit dan lebih speed semuanya. Dibikin speed semua. Nah itu gue sampe hafal tuh kak. Ininya. Sampai sekarang juga kan di Youtube ada tuh. Gue kalo denger gue masih bisa ngelipsync. Dialog mereka. Dipanggih. Jadi emang. Wah ini tuh. Inan-ane. Curitanya tuh jorok semua kak sih. Ini siapa? Paul Stanley ngomong. Iya. Ngomongin. Wah ini ada cewe datang. Celangannya ketat. Begitu. Ngikut apa. Lalu saya mencari Gene Simmons. Oh. Dia ada di Kojok. The man with the thong. Gitu. Gitu. Kayaknya gitu. Dia kecil udah ngerti. Apa baru ngerti pas udah gede. Gue ngerti. Itu jorok banget. Itu sensasional buat gue gitu. Oh Gene. Gila. Tentang seks gitu. Hai Gene. Gue mau bawa anakmu gitu. Wah. Dan gak ada ininya. Gitu. Gue cuman audio gitu. Kacet ngebulak balik. Balik. Sampai. Bunyi ininya kok. Apa kak. Bunyi solo drama Eric Carr. Itu al-ar-hum. Dudum. 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 Itu apal gue semuanya. Pokoknya ada pertuaran lagi. Ya kayaknya. Dudum. Sampai. Solo drama. Apa namanya. Animalize. Oğlumnya emang gak terlalu kencang ya. Pas dulu, bro. Pas dulu cobot. Makeup tuh ya kayaknya. Cobot makeup. Coba makeup banget. Nah itu gue sampe. Solo drama Eric Carr tuh gue apal. terus gue ini juga tau kan, tau banget itu album tau banget itu sampai sampai lead-leadnya itu malah ngelebihin Stones gue suka Stones juga ini gue gue mulai menghayal ya tapi gue gak ngelakuin apa-apa SMA tuh? itu dari SD SMA masih terus gue jadi bertahun-tahun gue dengerin album itu terus tiba-tiba pas SMP temen gue ngasih album lah SMA SMA plus 2 lagi upacara ada Budi Eka Fitri Budi Eka Fitri terakhirnya kayak nama cewek ya lu lagi dengerin apa lu? testament udah jaman itu makin skill aja kan ada fanboy aja lah gue wah testament lu gimana melodius gitu ya ade musiknya gak melodius lagi jamannya tuh musik gak pake melodi gue ingetnya gitu sebenernya dia menyebut pang lah mungkin ya tapi kita juga belum tau terempang itu apa ada emang kayak gitu? ada lu mau gue pinjamin dihumanizer dikasih gue nih dihumanizer tapi karena kaset gue ini VSP lu harus barter sama 2 kaset oh yaudah valentine sound production tau gak lu? kaset Malaysia gitu yaudah yang plastik gitu ini gak cover jaman dulu gitu orang Buda mulai Indonesia udah modern dia malah lebih klasik gitu kan waktu itu masih pake apa kayak kaset tembakan plat gitu cuma kotak terus kaset jaman dulu deh keren aja gitu harpo ke juga dihumanizer itu keren gitu kan gak pake lego terus tiba-tiba ada lego nya tuh ada satu arah satu arah nah dia memotong sendiri gitu simbolis banget bre wah keren banget nih here's to you barter 2 ya lu punya apa selain testament SDI gitu kan SDI ada sih ya gue kasih 2 wah lama tuh si kaset itu nah disitu tuh baru gue ngeband akhirnya tuh terus gue denger kaget juga pas sama gue denger anjing musiknya jadi doang ya gue juga bisa ngebut eh gak ngebut ya ngebutnya kan ngasal ya ya ngebutnya kan bandnya gampang bassnya gampang semua gampang ngeband aku deh ngeband ya akhirnya gue sebagai drummer tapi bass ya sepala oh bass ya awalnya sih bass vokal bre belajar langsung susah gitu ya tapi gak segampangnya tuh dan gue terus belajar sama nyanyi gampang gitu sih tapi lu instrument pertama pelajarin berarti gitar dulu ya gitar sebenernya udah cuman basic basic-basic aja gitu terus temen gue bilang lu kalo mau cepet bisa main gitar gitu kayak band-band rock gitu lu power chord nih udah itu pegangan gue sampai sekarang kak oh iya iya war Jimmy Jazz iya akhirnya gue terapin kesitu ya gitu tuh tau ya dari album itu udah tuh gak berhenti-berhenti tuh gue tuh ngeband bikin gitu ya cuman temen-temen yang ngiringin gue tuh kebanyakan menganggap gue ini aneh pengimpi lah gitu ada yang bilang gue ke bringer gitu kan wah lu ke bringer lu ngeband-ngeband kayak ini aja lu tapi lu SMP SMP Jakarta iya iya emm 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 jaras sih jam dulu yang bingung gitu kan iya makanya temen-temen juga jumanizer gitu gue liat ada wah gue androm nih temen gue keren nih gue pikir akan bawain death metal atau gimana gitu ya terus lu ngeriin metalika ngeriin wah crossover masuk dong nih diara gila jelek banget nih album gila jelek gitu ya waktunya pas lagi manggung dia apa pas lagi latihan-latihan wah kita buahnya ucam nih buahnya ucam nih buahnya ucam bukannya gue mendiskreditkan ucam maksudnya iya 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 bukannya gue mendiskreditkan ucam iya 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 mendingan bikin gitu kalau gue gitu hanya bayangan gue inget hanya bayangan nganyainnya ini banget terus gue kira lu tris metal gue tapi sempet bawain dan lu gak masih bawain bassi sempet gue cabut gue habis itu wah aneh gak nih gitu pas bikin lagu bikin lagu ya gitu lagunya rock-rock gitu udah gitu padahal di kamarnya tuh posternya gue inget banget ada poster apa ya ada excel ada last rocket iya 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 apa-apa begini ya yaudah akhirnya gue main celok-main celok aja gitu berusaha ngasih tau nih kayak begini gitu cuman karena ketebasan skill temen-temen gak gak tau mengegap gue ah lu gak goreng nih anak nih iya iya dan emang belum ketemu codonya kali ini belum iya 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 lama-lama tuh dapetnya lama banget mulai dari bass melalang buana gitu kan iya iya sepanjang SMP-SMA berarti gue SMA mulai telah banget gue SMA lama aja gue juga kuliah baru kuliah oh itu udah kuliah ya pas iya iya oh jadi SMA dulu melalang buana selalu sini ngademu orang yang bisa jadi partner loh ya iya iya sebenernya ada temen gue yang bertiga dulu pertama itu itu sebenernya udah cukup bisa mengerti gue lah cuman gak berjalan juga ya karena emang yang gitaris gue dia penggemar Jonorum gitu kan iya terus akhirnya Europe gitu jadi dia solo Jonorum dibeli-beliin tuh sama dia tuh senel banget ya sama Jonorum ke drum switch? ke drum switch? ke drum tuh pas udah oh iya pas lulus SMA gue kan nganggur dulu 3 tahun kan gue kerja-kerja dulu gitu gak langsung kuliah nah disitu tuh baru akhirnya gue sama temen gue usaha bikin studio tiba-tiba apa susah banget ya drummer kan waktu itu kan gak bisa drummer terus gue lagi sambil jagain gitu sambil kan lagi aklusan jagaan menjaga gitu kan siang-siang gue terus ntar malem temen gue dimana tuh Jon? di ini di Kapling di Malaka oh terus tuh pang-pang gitu pang-pang gue yang dateng terus yaudah gue ini lagi eseng-eseng gue mainin ini anti-sosial ya lagu pertama gue lagu pertama gue tuh antara? gampang gitu gampang gitu yang itu tuh dik-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek di video yakin ya di drum dari situ dari situ tuh akhirnya melah akhirnya udah deh gue drumain deh karena jarang yang mau jadi drummer gitu yaudah gitu mulai udah tuh mulai ketres-tresan mulai soblom gitu disembawain itu Itu dorongan untuk tampil masih sebatas. Kalau drama pasti nyadar, gue di belakang apa-apa deh, gitu kan. Menyediakan beat lah, gitu. Atau basis juga notabene masih bukan yang di depan, gitu. Itu belum ada perketikiran penjari vokal sih gue nih, gitu, yang nyanyinya. Cuman gue udah bikin lagu lah, nulis lirik udah. Dari SMA tuh? Iya, pas duluan dulus SMA sih. Jadi band pertama gue, gue pertama kali latihan nge-band lah, itu gue udah bikin lagu. Judulnya apa enggak masih inget? Indonesia liriknya? Enggak, Inggris, Inggris. Oh iya sudah. Mau ketemu lo ke Inggris bahasa ikan. Iya, Inggris bahasa ikan. Sempet judul lagu juga paranoid juga, biar kayak Black Sabbath juga. Sempet gue masukin terus apa sih. Pesetan-pesetan lagu yang udah ada sih waktu itu sih. Iya, iya. Tapi lu udah ada pors, segala macam. Simpel-simpel, gue blok-blok kan. Ini kayak 3 chord gitu lah. Iya, iya. Temen-temen siapa tau-tau, gue gini banget nih. Emang dari situ aja. Gampangan. Iya. Gara-gara, ya itu. The Humanizers, terus ketemu Misfit yang Walk Among Us gitu kan. Akhirnya gue coverin 20 Eyes gitu kan. 20 Eyes terus apa, I Wanna Be Marchions gitu. Iya. Itu juga. Album belum gitu deh. Terus Head Breeder ya kayak gitu. Cuma gini-gini dong ya chord-nya ya. Bikin lah gue. Bikin lah gue. Iya, iya. Terus mulai banting ke drum karena ada sarana studio, dimana lu kayaknya coba-coba semua hal. Oke. Habis itu baru ke, mulai ngejobain drummer gitu. Tapi, nah sekarang, switch-nya lagi nih. Itu kan, kalo seperti yang udah tau, lu kebawa sampe kuliah kan. Sama board point ya. Eh, sebelumnya sih. Be Quiet dulu lah. Be Quiet. Be Quiet itu pun band gue sih sebenernya. Jadi gue ngisi lah. Sebagai drummer. Nah, gue ditarik drummer. Itu awalnya kalo lo tau, kita tuh cover cranberries. Iya. Tau kan lo jaman itu kan. Iya, iya, iya. Aduh, cover cranberries. Lo racunin. Jaman-jaman Y.O gitu. Cuman ya gitu, gue. Ya kurang suka lah sebenernya. Cuman enak sih di denger. Cuman kalo dia mainin drumnya tuh. Gue cuman Forever Yawas. Kaya deh gue paling ini deh. Paling seneng gitu. Karena drumnya, update banget ya. Cetak, 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 cetak. Dicepetin ya. Satu lagi tuh. Cetak, cetak, cetak. Kecepetan gila. Satu deh ini doang ya. Jiwa Rusu lo gak? Iya, iya. Itu doang tuh yang gue mainin. Gue happy banget bro. Ntar Forever Yellow Skies. Udah itu aja tuh gue. Lagi itu tiba-tiba ya. Vokalisnya bermasalah lah gitu ya. Sewek gitu ya. Terus ya. Bermasalah dengan. Ya, dengan ini lagi. Akhirnya. Dika di pemasaran. Udah nih suruh mencat gue. Ya udah deh. Ya udah deh. Akhirnya kita nyari. Ini ya ketemu langsung. Ya kan. Ya udah. Gue ada tuh temen gue nyetrik banget. Ya udah itu selalu bawa kotak peluru tuh. Kalau kotak peluru. Jaman-jaman. Mohak kira gitu ya. Bukan Mohak deh. Dia di gimbal ngacak gitu. Terus rapping. Weh. Baru udah. Ini apaan sih. Pas dibuka tuh sketching-sketchingnya dia gitu kan. Wah tulisannya banyak nih. Udah ini aja nih. Seniman. Oh iya seniman. Seniman kontemporer. Belum jadi seniman kontemporer padahal. Baru. Masih jadi orang mahasiswa saham gitu kan. Ya akhirnya dia tuh. Dika aja kan gitu kan. Ya. Dari situ. Naper. Ketika si Asung masuk itu. Mulai deh gue tuh nulis-nulis lagu. Jadi apa. Mulai ngulis lirik. Awalnya ngulis-ngulis lirik. Untuk si Asung nyanyiin. Untuk si Asung nyanyiin. Awalnya gitu. Termasuk melodinya nggak? Melodi nggak. Maksudnya awalnya gue lirik-lirik dulu gitu. Dari lagu-lagu gitaris gue. Tiba-tiba itu gitar. Ditaruh di kampus nih. Udah. Ditaruh. Plus ada amps-nya kecil gitu. Udah. Kelar lah satu lagu gue bikin. Di fire? Iya. Dari album kedua lah ibaratnya. Dari itu. Gue inget gue gitar Jackson merah. Gue gitar shredder banget sih. Tipis gitu. Jadi. Jadi. Dari situnya aja men. Kalau ada ininya sebenernya sih. Oh. Triggernya kalau. Dikasih gitar. Jadi nih. Triggernya. Disitu tuh. Gue mulai mengkritisi vokalis gitu. Si Asung. Si Asung. Karena Batman juga masuk kan. Guntat elektrik. Sebelum Guntat elektrik tuh. Batman masuk juga. Sebelum klopetis mana ya. Iya. Sebelum ada klopetis. Itu gue mulai mengkritisi. Maksudnya. Wah. Ini dong dong. Apa. Komunikatif. Termasuk kalau lagi manggung. Iya. Manggung. Karena gue. Patokan gue. Kiss kan. LNG. Iya kan. Ngocehnya. Paul Stanley tuh. Wah. Kata-kata ini tuh orang tuh. Anjing-anjingin sama. Gitu. Polisi Batman kan emang. Suaranya bagus gitu kan. Suaranya ngerawat. Emang dia emang gak ugah ini. Gitu. Lah. Gak pernah gak mau ngomong kan. Gue bilang. Tapi BKW tuh si. Asung ke Batman vokalisnya. Sepet dua. Kan sempet musim kan. Oh iya iya. Iya kan. Gula-gula. Apa dulu sedeking tuh. Dok-in-dok. Dok-in-dok gitu. Kayak gitu kan. Sampet pernah juga gue. Seperti dua. Kayak apa. Kalau band hardcore ada juga kan yang dua gitu kan. Apa sih. Tangier Trite atau apa sih yang berdua gitu. Eh bukan ya. Face to Face. Lupa juga. Dua berdua gitu kan. Setep musim tuh. New School tuh. Itu dia berdua akhirnya pasangin tuh. Berdua. Cuma ada yang. Oh ya kan. Covering Beastie Boys yang. Apa. Sabotage. Sabotage. Ada yang kacamain sama Hello Nasty. Itu kan ada apa. Ada yang lagi nge-top tuh dulu tuh. Cuma kita bikin rock gitu. Hmm. Attack main bukan. Bukan. Ya kalau itu kan. Mesti suat-suat sendiri gitu. Hmm. Lagunya nge-pop. Ini lagu hip-hop biasa sebenernya. Agone Nasty siapa sih. Yang ada robotnya itu. Intergalactic. Intergalactic. Intergalactic tuh dibikin. Karena. Dia resmennya dibikin kayak Sabotage gitu ya. DJ. Gila gitu ya. Nah disitu tuh mulai tuh gue tuh. Ya harus bikin nih sesuatu nih. Harus. Gue harus mencoba lah ibaratnya. Gue mau tes deh bikin gitu. Akhirnya gue bikin di upstairs tuh. Eh. More Voids dulu gue bikin. More Voids kan. More Voids ya. Cuman bikinnya emang eksplisit lah ya. Judul lagu-lagunya parah lah. Selangkangan semua gitu. Iya. Jadi. Masih kepatri sama si poster di. Iya. Itu emang jahin tuh ya. Jadi. Pas More Voids sempet keluar single satu tuh. Yang sempet di. Apa. Di populasi. Di populasi. Judulnya nge-tot. Kerennya nge-tot. Liriknya cuman. Berus tubuh. Berus nggamang. Nge-tot. Berus nge-tot. Berus nge-tot. Dua-dua-dua-dua. Dua-dua-dua. Padahal kalo ditulis. Berus tubuh. Berus nge-tot. Cuman gitu doang. Bulak, balik. Ada hormonannya. Okalis tuh ya. Iya berdua sih. Jadi. Cuman. Platformasi cuman berdua. Cuman gue sama satu gitarist itu. Jadi gue main drum. Gue nyanyi. Jadi juga. Wah hanya kayak lightning ball kan. Apa? Lightning ball. Iya pokoknya. Gak tau deh tuh. Kan nabar. Dulu kan awal 2000 kan berdua. Gitar, drum doang gitu. Iya gitu. Jadi. Bahasnya di keren habis gitu. Ya kayak gitu tuh. Tom brushnya. 2098 itu ya anjing duluan itu kayak meletting bom ya wah gak siap juga gue iya kan dulu ada tuh udah siap sempet itu, sempet harusnya jadi EP itu cuman gue taro ya gitaris gue narkoba soal ilang-ilangan maka warfum itu cuman ya mohon best friend gue banget lah dia gitu waduh, hilang-hilangan gak sempet kejadian gitu akhirnya tuh, EP itu nah gue lagi nyari tuh, katanya ada temen-temen dia pernah megang, jadi di kampus itu kan banyak aset-aset gitu masternya katanya dia megang cuman lagi, misalnya kemana kalau ketemu tuh gue rilis deh pokoknya itu emang itu daset sih waktu itu jadi emang pangrok tapi ada, ya karena ada metal kan dia lagi jaman-jaman deed of flesh gitu-gitu ya cuman dia masuk-masukin sedikit brutal deathnya gitu ini ada disini, ada begininya ya boleh jadi kayak ya kalau di ini ya kayak keras core tapi agak skill aja tuh si gitaris gue gitu-gitu cukup ada yang gue dipasun gitu-gitu juga lagi vokal lo tuh ya vokal ya kalau lagi ini-nya doang lagi rev kayak gini-nya itu jadi berarti dorongan lo untuk ambil alih karena sepanjang percobaan lo bikin proyek bikin musik terpama ya karena skandas mulu sih banyak kan iya itu begitu bermuara ke si Be Quiet ngeliat kayaknya kurang oke nih nyanyi berdua mendingan lo berarti udah ada konsep gimana seharusnya ponemen itu berhasil lah gitu ya sebenarnya kan karena ketika di Be Quiet ini kan kita kan emang karena yang kolektif kan gue ada begini terus ada si Asung ada si Batman ngasih lagi ngasih-ngasih-ngasih cuma jauh dari ini gue jauh dari bayangan gue gitu si ini nih cuman ya gak apa-apa namanya mimpin kan emang begitu kan pasti kan makanya tuh ketika pas tahun-tahun kemarin itu tiba-tiba gue bikin Jimmy Jazz kebisingan pancarobak yang merong-rong itu itu yang di kepala gue ibaratnya ini kak penghacep tuh ya iya emang nge-trot wah ini banget jadi kalau saya apapun musiknya yang gue bikin gue pasti baliknya ke situ ke musik-musik yang kayak Jimmy Jazz itu jadi misalnya gue bikin upstairs kalau gue kita kan sama teman lirik ya udah tugas kita lirik gitu kan pasti ada distraksinya ya ah bosen ya ya buka pasti diarahin lagi MQA lagi terus Velocet lagi udah gitu-gitu aja akhirnya pas lagi single yang terakhir itu yang sumber aslinang warna gue bilang gue kasih gue waktu tiga bulan deh buat ini nih gue soalnya ngeganggu mulu nih gue jadi gue udah lama gak megang musik-musik yang synthesizer gitu udah gak denger-dengar New Wave selama setahun gue dengerin musik-musik tahun masih jaman-jaman SMA semua gue rilis dulu deh boleh gak boleh silahkan gue kata temannya tapi jangan lo serius-seriusin lagi terlalu kayak Morfem lagi belok lagi belok lagi gak gak ini gak belok sama sekali gue bilang ini cuma bener-bener pure gue pengen kayak bikin solo cuman nih ide gue waktu jaman SMA-nya gak ya gak gak keluar gak keluar nih sama temen-temen gue gue gak dapet ini nih ya gue yaudah bikin lah 5 lagu baru gue balik lagi bisa rilis gitu kayaknya jadi sebenarnya gue emang makanya gue emang gue terbuka lah mau musik-musik kapan aja gitu kadang-kadang pas dateng lu hard rock semua gitu ya yaudah ya jabarin dulu kalau gak ya jauh iya 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 jadi sebenarnya warna sih bebas sih sebenarnya kalau gue gitu ya warna musik gitu tapi emang katanya menurut penelitian kita itu selalu berbalik ke selera musik kita waktu umur 15-17 katanya itu tuh fondasinya kita terutama orang yang gamen musik ya itu jadi tahun pentingnya kita tuh 15-17 18 lah itu ya akan kita pegang mau sampai kapan kita tua pasti balik ke situ lagi gitu makanya kan itu jadi itu jadi itu jadi jualan rusuk tapi kan romantiknya kan di nah kan kalau misalnya orang lu tuh udah asosiasinya kalau orang ngomong jimmy mutajam tuh pertama adalah musik loh lu pasti ya terus kedua lirik gitu penulis gitu ketiga visual gitu lu bikin karya lu lebih nyaman dimana tentang tiga itu tiga yang disiplin sih kayaknya ke musik sih temen-temen juga banyak yang menyayangkan ini lah gitu ya gila nih kalau ketemunya ada perupa yang paling pemalas nih gue cuman emang ya karena ya gue ke distraksi distraksi musik ini kenceng banget tadi dulu gitu jadi sebenernya kan mungkin bakat gue lebih bagus di seni rupa ya akhirnya gue malah jadi ketika lagi bikin tugas di kampus pun lagi melukis besar-besar volume juga harus besar sebelah gue nih gue sampai begitu kak tiba-tiba ada gitar-gitar temen gue yang nganggur gitu ternyata dapet aja gitu misalnya gue tinggalin gitu mulu gue selalu gitu mulu berenang akhirnya wah kalau ini emang kalau misalnya dulu ada jurusan kuliah musik lu bakal milih itu enggak sih enggak bakal ke musik tapi musik kan ortodok kalau di kampus gue musiknya lalu mau jadi oh jika aja ada jurusan musik ya apa ya gak bakal masuk lah gue kemampuan segitu nah gue bisa main musik juga gara-gara disini rupa gue inget tuh dulu ada pameran lukisan Xiaomi putih namanya cewek di kampus enggak di luar jadi ada ya gue sama Batman dan sono terus ini kayak Batman lagi deket sama cewek cewek itu kayak lagi apa lagi eh gue ada ini nih ada pameran ini nih speak-speak senia kayaknya mengikut lah terus gue muter muter terus gue liat wah ini sedangkan gue itu gue itu ini lukis jaman modern lah masih yang impresionis gitu-gitu gue kontemporer wah belum pernah kontemporer lah masih apa Monet Fauvism kayak gitu-gitu udah ketinggalan jaman sih gaya gue waktu itu terus gue ngeliat karya-karya si Xiaomi putih wah ini basic nih ya sebenernya kalau gue ngeliatnya gitu waktu itu ini ya dalam ini dalam lingkup skill ya maksud gue tapi secara ide bagus pameran itu bagus gue ngeliat wah ide-nya tapi keren gitu pameran itu keren buat gue oh dengan ide apa dengan skill-skill sangat basic gitu dengan akrilik akrilik yang dia pakai ini basic pulang dari situ gue ngeliat Batman-nya masih wah nyepik senyam lupa sama cewek gue malah berpikir musik juga bisa begini ya dengan gue yang cuma skill cuma seininya nanti gue eksplor bunyinya bisa di eksplor liriknya bisa nah itu udah ngacoan gue disitu bisa nih bikin pemenaran gue sampai di kampus terus bikin anak-anak apa ya abang-abangan gue karya lo mana yang ini 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 karya lukis gue kasih-asih dari mana karya lukis covernya lo bikin lo denger denger ada liriknya liriknya apa yang lo yang murhoid di quiet di quiet jadi kan ada sebagian besar gue temanya tuh kan kayak black comedy agak ada kayak sang-sangat apa ini gitu lagi film-film black comedy lah oke juga nih aku jadi ngebayangin ini ini aku jadi ngebayangin ini dan gue lagi lukis di pala lo ini sih itu jadi pembayaran gue gue masih melukis jadi gue gue juga gak mau bilang gue musisi gitu ya gue ngomong jimmy jazz juga kan parodi dengan skill gue jazz jimmy jazz itu adalah lagu yang gue repeat di pameran gue tahun 2009 jadi orang datang tuh dari pertama sampai habis tuh lagu tuh gue luping jimmy jazz ini jimmy jazz the clash oh ini gak ada lagu lain ada ini udah gak ada gue luping ini gue bilang orang sampai gedek dengernya gila lagu gini terus nah itu juga akhirnya yang gue pake buat parodi ya gue sebenernya buat main-main lah sama gue akhirnya sih jadi sebenernya buat lo batis-batisannya tuh sebenernya gak ada yang apa namanya ke disiplinnya cuma emang lo lebih luwes beran ekspresi di musik sebenernya dan juga ngulis lirik yang dibuat lo ngelukis di kepala orang karena tulisan gue naratif sekali soalnya gitu ya iya jadi gue bercerita bertutur terus ya itu dari ilmunya ini dapet emang dari banyak macem-macem lah ya gue terlibat film juga pernah gitu kan selalu dikasih gue seneng banget kalau dapet skrip gitu gitu kan skrip itu detil banget kan jadi kita lagi ngobrol ada botol disini terus ada ada boom depan kita boom ini seperti bulldog gitu kan dituliskan kalau skrip itu detil kan buat artistiknya itu menarik juga buat gue pernah kalau bikin scoring scoring sih scoring sih ya terakhir itu film ini sih film sekali doang sih pernah tapi itu juga dari lagu-lagu gue lagu-lagu di kamar mandi dari Senogumira itu dari karya Senogumira jadi di filmin sama Jon Rantau nah itu sih ngaru-lagu ngaru-lagu cuman gue ini gue remake sesuai filmnya gitu oke di rekambulan sama kubil segala macem iya sama si geble-geblek ini juga ya udah termasuk scoring belum itu maksudnya ya cuman lebih ini lah ya soalnya dia kan minta abu-abu masternya langsung tempel aja kayak film-film ini kayak apa kayak Pulp Fiction gitu kan sejenog Rantau sangat suka Pulp Fiction gitu tempel aja langsung hajar-hajar masalah ini kan ada ini masternya punya label Anu ini ada yang ini gue bikin aja lagi deh jadi nuansanya gue samain gitu jadi jalan ditutup musaannya juga dibikin gitu iya iya cuman filmnya terlalu sukses lah ya maksudnya enggak 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 terlalu meledak tapi itu pengalaman pertama lu pengalaman bang yoi film mama musiknya kalau misalnya ada sutradara muda mau pakai om Jimmy buat scoring berani kan lu jim moyangnya ditawarin berani-berani aja misalnya kalau ditantang kalau berani kita bisa kalau bisa dulu cuman yoi nah tapi lu kan masuk ke IKJ apa namanya pasti tuh karena lu ini gue males masuk manajemen ke rumah kayaknya sebenarnya emang pengennya ke sendiri lupa waktu SMA gitu gue juga mau masuk situ jim IKJ gue mau bapak gue mau masuk kemana kamu ngomong IKJ gue bilang itu ambil lukis katanya itu bapak gue mau apaan jadi gembel orang tua orang tua duluan kayak gitu ya seni ngapain lu kira-kira manajemen masuk ke Andri tapi maksudnya lu bukan sendiri lupa di Australia gue manajemen dulu sih jim sampai satu manajemen kelar itu sampai satu kelar manajemen transport gue belajar jika juta bil bisa aja iya manajemen transport kelar ditawarin lagi luar negeri malah kan gila lah gue bilang manajemen lagi manajemen lagi yang gue mau lah gitu kan tapi maksudnya iya jaman dulu kan orang tua gitu ya tapi nyokap sih oke-oke aja nyokap tuh support banget gitu jadi gue tuh gue dari SMA tuh udah pengen ke desain grafis lah waktu itu kan ini desain gue sendiri lupa jadi emang ya cuman kan kalau orang tua jaman jaman-jaman order baru kan gitu kan iya lu bekerja gitu bukan bisnis nah lu kan lukis gini-gini lu bagus disini lu ada tuh advertising nyokap juga nyari tuh ini ini desain grafisnya lagi gue lagi seksi banget waktu itu kan oke lu pengen ini ini wih termasukin juga ya orang tua yang saya kondisinya beda pas lulus kalau gak ada biaya akhirnya gue kerja dulu jadi animator jadi gue jadi gitu animator animator film gitu lah ya film oh iya gue pasang di wordpress lah tuh animator film-film jepang lu bayangin saking murahnya orang jepang saking murahnya tenaga kerja kita dibuang disini dia datang kesini bawa kita ngerjain di training tiga bulan tiga bulan sama orang jepangnya langsung orang jepangnya langsung jadi ya itu ya gue pake uang makan gue selama training gue pake buat tonton metalika gue bawa kayak iya bawa kayak begini ke kantor dia makan jajannya ayo jajan gue bawa makanan ke kantin segitu ngiritnya metalika gue gak mau minta di teman nyokap metalika jadi ya habis gue training itu ya pas metalika dateng jadi gue ngitung tuh makanya ngurang sepeda tuh ngurang sepeda jadi gak ngongkos gak makan ini udah baik to work sebelum udah baik to work udah baik to work tuh demi metalika gitu tuh jadi itu ya setelah tahun pokoknya studio sama cuman pas itu lama-lama ya ini gue cuman kuli lah ibaratnya gue cuman apa cuman buru animasi nih kalau gue bilang akhirnya gue bilang sih buru animasi nih gue harus jadi seseorang deh gue mau cita-cita gue kan desain grafis masuk lah gue kayak KJ oke sampe sono malah akhirnya gue pengen ngelukis ah gak mau baut sama musik juga tuh kan iya pak musik belok lagi gak tau ya iya iya ada ngomong dimana lo akhirnya mikir gue bisa berkarir nih di musik nih kayak gitu oh apa mengalir berbarangan dan upstairs iya kan waktu itu ya gue bukan bukan penyanyi kayak David naif gitu kan vokalis iyalah vokalis lah bukan penyanyi bukan singer gue pengen bikin sensasi-sensasi suatu hari beda ya itu mulu yang di otak gue waktu itu jadi pas bikin band pun apalagi pas ya jaman kita ngeband lah di waiting room kan musik itu ya kayak gitu lah ya gak ada tempat untuk musik seperti kita waktu itu cuman satu saat ya gue juga akhirnya gue juga berusaha kemana nih ya gue juga berusaha mencari duit di artistik film segala macem ya karena jadi pelukis mural sekarang kan banyak kan ada seniman-seniman yang udah karyanya udah terkenal lah gitu ya sancia sedarbot gitu kan itu udah ketahuan tuh karyanya dulu kita mana bisa gue tuh harus nge-repro mau digliani bisa gak jill ya mungkin gue punya skill besok-besok terus ya ini nih apa etsa tapi di tembok wah gila kan kuli juga berakhirnya gue gak berkarya berkarya dulu dari bawah tembak malam-malam berapa hari kita bisa ini dua hari bisa ya bisa gue sikat sehari gue mau malam tuh bucuk sehari kelar gitu besok-besok wih jadi ya gue udah preview malah lo pas dokus gimana ada yang kurang gimana gue sih kayak gitu-gitu iyo iyo tau kayak gitu cuman ketika itu gue gue karen-karenya gue ya gue masih gue cuman pekerja doang nih nah pas lagi mentok di artistik itu tuh gue akhirnya nge-pena aku doa gitu neket belum ada bagasi apa-apa tuh iya iya musik lagi kayak gitu paling gede kahipna iya kan waktu itu ya paling besar kahipna mid-90s lah ya klub project lah waktu itu ya paling besar ya dewa ya kayak gitu-gitu sih siapa nih cuman ada baru ada netral tuh satu yang yang mengsong dikit yaudah ya kalau roks kan skill bener oh iya slang bener nih yang gak bener cuma bener yang terar doang gue inget banget yang ngacau iya yang ngacau wah tambahin aja ke ngacauan di sini nih sikat gitu cuman gue ya gue edik sih manggung sih kemana terus terang gitu dengan skill seadanya cuman gue udah berpikir bahwasanya ini reproduksi nih di depan itu udah gue berpikir jadi jangan sampai gue nyanyi orangnya terganggu nih sama ini gue gitu dengan skill gue dengan apa keterbatas-keterbatasan harus tetap clink di depan gitu ya nah itu gue udah berpikir itu sih apapun aksinya apa yang lo dihajiin kadang-kadang kan emang udah gila-gilaan tapi begini gak ada nah gitu gak jadi nah gue berusaha tuh cakep nih nanti kek-kep pumping nih ya gitu yang lo jariin template siapa tuh waktu itu kan lo pasti kayak lo bilang lo ada konsep sendiri kayak gimana sebuah show tuh disajikan gitu aja ya kalo reporter kan tetep kiss cuman ini akhirnya gue karena ya kita switching tuh dari punk rock ke new wave kan karena bosan nih pilih gini-gini terus nih gitu waktu itu ya waktu itu gue dari pang-pang mulu kubil juga gitu terus new wave nih kali ini jadi kita suka ada main bunyi-bunyi oke nah kita akhirnya berpatokan pada selera gue ngasih SD lah new wave-new wave gitu ya di gue tuh SD gitu gue denger gitu dari abang gue yang ketiga itu terus pas lagi gitu ada satu hal nih yang gak gue dapet dari new wave dia gak punya repertoire kayak kiss jorok-joroknya ya iya joroknya maksudnya wah ngobrol keren kiss itu gue ngerasa kayak ngobrol sama penonton nih kayak di bar gitu ya akhirnya gue mau nyowat mau cek segala macem wah semua orang jadi akhirnya pahala ke semua mata ke kita semua gitu wah nih ngedengerin nah gue dapet dari gue sering deket emana teater lah main emana teater dapet lah gue insert-insert kalau dia tuh ngajarin tuh dia ngobrol-ngobrol gini kan ya lu mesti punya visi penonton gue kenceng itu aja sih yang paling gue keras karena-karena gue pake juga tuh kalau di produsering band lu mesti punya visi penonton jadi lu bisa ada berada di ketika lu main lu juga bisa bayangin lu ada di tengah penonton kegimana rasanya udah itu ya gue kan yang nonton anak muda ingin yang apa juga gue tau tuh yang masalah gue juga ngobrol sama Rio Tantomo kan iya dulu tuh rambut itu adalah hak semua manusia gak ada yang boleh memotong rambut sama sekali gue mau ngapain kira gue tuh emang kecerdasan udah rambut gue ngomong gitu ya walaupun gue lepas ngasal aja waktu itu cuman gue tau nih anak SMA botak semua waktu itu wah itu contohnya contohnya kecil yang itu ya mereka balik ke kita akhirnya jadi mengikuti gue gitu disitu itu gue seneng banget jadi gue dateng kalau ke tempat yang banyak ceweknya gimana kalau jadi gimana jadi gue bikin suasana terus suasana gitu fine tuning gue ya ya fine tuning sampai saya epicnya gue sih epiknya reporter gue ketika gue main di Sampit di openingnya band cover slang gitu namanya operasi jantung gue inget namanya gue inget banget tuh acara rokok yang kita ke Kalimantan kan itu mah enggak tapi gue pas bisa tapi gak bisa minggu kemarin upstairs mas ya betul acara iyo iya gue di hutan tren iya pokoknya sampai sama Rinda naik pesawat lagi kecil habis jalan lagi kan dalam darap eh lupa deh gue pokoknya iya sejam dua jam gitu kan ngobis lagi gue 4 atau 5 tuh panjang banget tapi di hutan semua gue lalu gak tau gue tidur aja nah itu gue inget tuh jadi gue bukannya main belum slang ya ini coverin slang aja pas dateng itu berdera semua berdera slang semua nih oke 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 nah itu karya gue yang paling mantep lah gue tuh gue udah di atas teman-teman gimana nih yaudah lah guru-guru kelar aja nih kali ya jangan gitu harus kita taplukin nih gue naik ke atas hei sabit kami ini upstairs kencang gitu semua diam semua teman-teman sepada di pegang kami dari durian 3 3 blok dari jalan pokok telal wah gue mau jadi cross nomornya emang disitu kantornya kita wah mantep gue udah seneng nih nomor 2 mibullah sebelum berangkat gue ketemu Ivan kalau gue bilang ketua kakak terlalu ngibul Ivan aja gue tanya sama Ivan Van gimana anak sampit lo tau apa yang Ivan bilang yeay gitu anak sampit keren wah masuk udah keran sampai habis berangkat mereka dua mereka nyakain kita ini mereka nyakain kita musik gini musik apa musik tripping itu indah banget sih maksud gue wah teman gue gue seneng banget anjing lumayan nih perenengnya gila tapi emang gue inget dulu pertama kali gue ngelajak upstairs itu tahun 2001 gue baru pulang dari Australia beberapa bulan terus si Paisal dekit ngajak gue katanya yuk nonton ada bakar-bakaran di KDK oh iya cacara itu ya cacara anak baru bulanan kan abis OSPE kan abis OSPE anak-anak baru dihibur dihibur di pantai pokoknya di kampus emang gitu jadi mereka dihibur di pantai kita jadi panitia terus sebalik mereka bikin acara menghibur kita oh gitu konsepnya gitu namanya bakar-bakar pokoknya itu deh bakar-bakaran namanya gue dijak ke teman gue si Paisal dekit sama Debra terus kita kesitu nonton yang lain-lain covering beri pop lah apa lah gitu kan no metal lagi jaman no metal iya lupa pokoknya gue bosan ah gini-gini aja ya gitu belum berubah nih gak tau ya tiba-tiba setelah itu datang lah sosok di Ternahat Kelapan doi pake jeans merah kepal pake kaal garis-garis jambul terus gue gak tau lu ngelih HP tuh pokoknya lagu utamanya most of vlog gue udah inget banget deh tentang gimana kalo gak salah haknya gue inside remaja untuk bercinta dimana saja terus lo nyambungin sama cerita tentang temen lo yang nembak cewek ya yang menungguin kelari sholat terus nemak ceweknya niatnya cuman gak kesampe akhirnya gue bakal lupa tuh gue bilang anjing absurd gila ceritanya terus begitu band yang masuk ngehajar new wave yang kecampur punk gue langsung terkesima gue bilang adrius ada band kayak begini Jakarta ya gue langsung nanya ini siapa ya gue bilang gitu ini absurd sama mereka giri-giri anjing gue dari situ gue langsung udah jadi magnet ke band lo gue ngikutin tuh pokoknya jadi pancay absurd gue ngomong itu terus gue ngeliat sosok lo tuh kayak percampuran antara Iggy Pop sama Ian Kurtis itu ada gak akurat gak kalau misalnya dua formula itu yang lo ambil jadi ya bener sih gue gue adore Iggy lah ya maksudnya dari Jagger nih pengikutnya Jagger ya Jagger lu udah lah ya kalau Jagger gak bisa ngapain gitu udah begitu catat-catat pas Iggy Jagger versi brutal gue suka tuh disitu dan dia bikin hal baru kan sebelum orang bikin punk dia udah bikin dulu gitu nah ini gue gue menarik nih karena ya dari ya dari Metallica dapet eh hampir dapet Grammy itu heavy metal yang dimenangin nama si Jethro Tull gue inget banget ya gak ada kan Grammy lah the best metal metal album Jethro Tull yang ada metal apa aja apa Metallica salah satu salah satu nominatornya itu si Iggy Pop gue inget banget waktu itu tahun itu ya tahun itu iya tapi gue sempet inget dulu kalau Jethro Tull iya Metallica mainin wan kan gue lagi Metallica banget waktu itu ya maksudnya bukan Metallica banget maksudnya lagi trash lah ya Metallica ya pasti semua sama suka kita nonton di TV tiba-tiba tuh nominasi Iggy Pop gue inget lagunya tuh Cold Metal oh iya Cold Metal dia pake 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 You Can See rambutnya blonde iya masuk blonde gitu terus giginya juga berantakan gak keren nih orang tapi nah itu suatu pertama gue Iggy Pop tuh Iggy Pop tuh gue cari tuh kan iya gak tanya abis iya abis Grammy itu deh ngeluarin album break by break nah udah dari situ gue wah world album keren tuh iya ada Candy ya ada Slash ada Dark MacAgan juga main disitu terus ada vokalisnya BVT2 sih yaudah tuh trackback langsung tuh gue ke belakang nyarinya gitu gak mau nyari kesini jadi belum pasti masih ada ya nah itu tuh emang tuh nah itu kalau formula musik akhirnya kesitu tuh gue tuh ini dia nih kalau kayak yang kertis kan karena New Wave gitu ya wah pang yang belok jadi New Wave panasih gitu ya kalau Geodefusion gue inget tuh dulu gue mau bilang Geodefusion lu suka gak lalu ada anak ada temen gue tuh yang gaya nazi mulu terus ngetahlin Geodefusion gue jadi kajib iya pak gunanya jadi jadi mau pakainya parka mulu gitu parkanya bukan parka ini bukan parka MOTS gitu jadi kesannya kayak nazi brand gue park abri bener iya wah ini nazi ngapain dateng kemana wih fasis gue denger Geodefusion dulu dong jalan hardcore bulu gitu ya gitu lah maksudnya gue gak kubil akhirnya kesitu cuman emang gak ke itunya ya gak ke Geodefusion gitu cuman kita kayak trackback gitu wah nih dari sini nih digini nih kita berda tuh brand kita bikin formula baru deh lirik gue gue lirik gak mau ke agak kayak bule gini gue gak suka gue gue Dodo Zakaria aja sama si ini jurni di selat apa diomongin jurni di selat jurni di selat ya dia ada juga lagu yang jurni telar keren tuh jadi gue liat Dodo Zakaria sama si ini apa jadi stanzah lah liriknya iya gue kayak gini ya kira-kira kayak gini terus atau Ewan Fales yang belum ada judul patokan gue kita musiknya ini wave tapi ininya ngarah sini gitu mana kiss tapi build tetep build maksudnya cara ngomongnya gitu tetep arokan kayak rockstar gitu breakshack gitu ya gitu dah formula pertamanya tuh kak nah sekarang kan lu udah melalui apa namanya banyak panggung banyak situasi gitu pernah kesandung sama sama yang lo gak ini gak apa namanya yang ya pengalaman yang paling lo inget apa pengalaman sial waktu lagi salah satu kayak yang disambut itu ada gak yang memorable gitu ya gue emang dari kalau di kampus kan emang brutal lah ya ibaratnya ya lo pernah manggung di kampus gue juga kan gue dari acara-acara di dalam gitu kan yang wow sebeburan manggung sempet juga kena masalah dengan itu pertama tuh akhirnya gue langsung belajar wah gue lagi manggung semua orang penontonnya disuruh minggir posong panggung depan panggung terus seru tuh wah di kampus di kampus happy oh loh kalau ini reporter gue gak masuk ke budaya mereka nih nah itu akhirnya gue harus belajar untuk itu itu gue gak tau gue sama ratain maksudnya gue buat sensasi kok gitu mahasiswanya sensasi wah kamu dibubaring sama sama dosennya terus kita lagi di parkiran duduk gitu kan sama akses tuh sama akses itu buka baju semua kan mau masuk mobil masih gerah gitu berdiri semua di atas di atasnya wah disebab gue di sini dikit-dikit lagi mahasiswanya buat semua gitu terus datang senat saya dari senat gitu ya mas kalau bisa segera meninggalkan lagi keringetan ini mau turun semuanya kayaknya tadi sih pada seru sih marketnya gue gituin gak ya kita dari dosen dosen dari lu mengenai negosiasi itu dengan gue ya gak gue cuma udah kering kita cabut ya kan itu berbahaya banget itu untung di Jakarta ya kalau di kota lain begini mau langsung disikat baik kan di barat ya wass kelar nih hidup gue oh jadi emang gak semua budaya gue bisa diterima dimana-mana nah ya itu gue belajar itu kayak limitasi ngemagerin konteksnya kayak gimana jadi gue juga ngobrolkan sama si Vincent ibu tuh ngeliat lu mbc gue pake di tv wah gue ketawa-tawa untung gue gak jajah-jajah gak langsung di tv ya gue jeplah-jeplahan iyo jeplah-jeplahan sempat dipanggil polisi gue waduh dipolisikan malah lebih gawat lagi kan jadi cuma senat doang yang dateng ke gue gitu ada pengaruh mabuk gak waktu itu gue sebenernya banyak kalau mabuknya clear gue keren kuali ya matraman ngaco sih gue pas matraman gue ngaco album promo album matraman tuh selama apa fase itu ya jadi gue sebenernya gak bukan bukan pemabuk lah apalagi pomino ya gue clear-clear aja sebenernya cuman pas gue bikin lagu gue sama kubil gue harus into kubilnya gitu waktu itu iya ya kubil itu sebagai parameter itu lu ya bagus apa enggak jadi gue ngikut gue ngikut dia gue pran cinta labiski-labiski gini yang penting bonding lah nih bonding dulu ya pas lagi gak apa-apa gitu maksudnya gue gak ngikutin dia lagi gitu ya pertama gue emang ngikut gue lho gue kan psychedelic banget brand gue dateng lu main bass deh nih main bassnya gini ding 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 oke main dia ngelit lama banget nih kemana lagi disitu aja disini aja boring banget oke ya gitu ya akhirnya buat produk gue boring gue ikutan aja kan dia mas enakan-enakan enakan-enakan gue sambil pikir nanti dipiliin kesini bil oke pertama-tama gue mengikut sesuai itu biar gue kenal si kudut tapi gue gak pernah bawa ke panggung wah pas di matraman itu lu dateng gak ya pas konceng di bisnis ngateng loh kacau kan gue pas pulang gue liat videonya aduh jangan dirilis nih parah gue nge-nge-nge-nge orang yang pernah tepuk tangan gue suruh di dia bukan oke gue mau bicara gue inget gitu gak bisa nih gue begini gitu di tempat lain gitu wah ini sarap sih orang yang pernah ada-ada tuh gue inget banyak gitu tuh dan muka gue hancur panggungan ya lah udah teranjang lagi ya lah udah celana doang keringetan wah gak deh gila nih sarap nih gue ngeliatnya emang ada malu nyanyi itu pasti itu pas maksudnya gue belum nyanyi belauran banget wah ini udah udah gak kontrol nah ini coba kan maksudnya waktu di panggung bersamaan gitu mayoritas spotlight pasti kan lu sebagai orator kesitu tuh pernah ada gak momen atau apa namanya keadaan dimana beberapa orang member yang kayak ngiri atau komplain itunya spotlight lu semua wah kagak ya tapi gue emang bagi-bagi sih gue dulu tapi apa sih emang pendiru semua gue masih seperti kiss gitu ada si ini wah kenal kan ini gue tetep klasiknya gitu ada dulu wendy waktu interview kan gue dulu produser cutting edge tuh sama lu kan ya waktu gitu si wendy ngomong sama gue kak lu kok bisa suruh ngobrol yang semuanya yang ketiga-bagi tanyaannya jangan ke jemi doang karena kalau di brandas kan yang diem cuma si dody doang tuh basis gue gue enak banget emang gue kalau pas ketemu ben tuh kalau di dia dody semua nih di after mungkin lo pagi-pagi iya gampang-gampang tapi emang maksudnya di after gak tau gue gue nyadar sih ini gue gue bacotnya kelewatan nih terus anak-anak ya 3 detik lo gak ngomong gue ngomong nih gue gitu kalau lagi kalau lagi uang acara tanyain ya 2 2 3 enggak gue masuk gue gak mau sampai idol lah ibaratnya kalau lagi cuman gue emang gue juga mengangkat temen-temen gue lah gitu jadi gue gak sebagai mengambil posisi yang akhirnya gue jadi abis itu gue jadi soloist gitu gak juga seperti itu gue gue sadar gue butuh mereka gue sadar yang bikin gue enak ini ya gitaris kubil gitu atau drama si Rian atau kayak di Morfem ada Pandu ada Freddy ada Morfem memang gue lebih ringan kerja gue kayak beranda anak-anak ya gue racot semua gue seneng gue kadang gue ngikutin ngomong apa ini mereka gitu nah ini gue lebih seneng emang kondisi seperti itu cuman akhirnya gue emang ya kayaknya di Morfem aja orang udah ngeliat gue dari upstairs kan dan pasti akhirnya ke gue kan ngampus poten langsung ke gue nih sok cuman gimana caranya nih anak-anak ini naik nih nah itu ya gue belajar viral lah waktu itu terus segala macem ya ini gue juga ikut mengangkat mereka gitu jadi emang Alhamdulillah sih selama ini sih ya kalau gue lihat-lihat sih kayaknya gak ada yang belum ya gak ada gak sampai gitu gak sampai kayak The Pangels gitu kan ribut tuh kan ya sesama Hofs dengan gitarisnya satu lagi nah ini sih kayaknya gak ada karena tau porsinya kita nyambung lagi nih sekarang pertanyaannya kita barusan tadi sempat ngobrolin umur Jim banyak nih sekarang musisi atau peraman yang paralel dengan usianya yang menua tapi juga terjadi degradasi performa dan juga karyanya gitu lu ada gak yang lu lakuin untuk menghindari ini gue tau lu sepedahan gitu ya itu sebab makan nafas gak bisa nolong ya tapi lu ngerasain sih kayak apa ya gue kalau gue kadang-kadang gak masih bener kayak anjing gue ngomong apaan nih mabok udah males kan jadi jadi di manggung kayak cuma bahas selamat sore alhamdulillah jadi gue bingung tapi ya percikan-percikan ini masih ada lah ngajak ngobrolin kayak lu bilang tadi kayak Paul Stanley gitu cuma kalau lagi mati gaya udah gue bingung tuh ngomong apaan tuh kalau gue liat sekarang-sekarang sih ini kayaknya udah punya produser udah script writer udah ada sih kalau gue liat ya oh anjing kalau bisnis kan bisnis besar kalau gue sih gue gak pernah mikir gitu sih kak sebenernya ya jadi gue gak siap gitu kalau dibilang terjadi gini-gini ya gue termasuk mungkin orang yang gak siap gitu terhadap degradasi atau apa tapi gue emang gimana enjoy-nya aja sih ya bener gue nulis lirik gue keder gue pas lagi nulis lirik gue upstairs single yang terakhir itu yang semburat silang warna gue gue bingung ya gue sekarang gue tenang happy iya kan di rumah main dengan anak gue nyari-nyari rekaman mungkin susah untuk jari-jari keresahan gue dimana nih sekarang gue ada kayak gitu ya maksudnya gue berpikir seperti itu dimana keresahan gue nih cuman ada yang menarik sih gue banyak mendengarkan lagu-lagu yang berlirik saya kedilik lah ibaratnya dengan kondisi orang-orang yang udah substansial gitu gue sampe oh mereka tuh ngelewatin batas ini ya mereka tuh sebenernya mereka butuh dorongan untuk bisa menulis melewati batasan-batasan pikir manusia gitu maksudnya imajinasi ya kayak album netral 1, 2, 3 itu sampe gue denger juga velvet underground yang kondisinya high semua nih mada tuh the doors gitu kan terus ide distanza gitu bisa tinggi banget nih bahasanya tinggi banget gue gak liat itu emang pattern ilang tata bahasa juga berantakan arti juga gue gue juga nanya bagus lu gak pernah nulis kayak gitu lagi gue sih nyanyi kan waktu dulu begitu gitu gitu terus ya terus ya terus ini kata dia dan gue susah itu ngakalin ya kondisi sekarang gitu kayak nyanyi lagu di tahun 90-an tuh susah susah terkoneksi sama lagunya mungkin ya konteks orang gak ada ini-ini gak ada patternnya ini lah yang terkenal lah oh itu mah iya pucat peti serang lah iya iya yang aku inginkan riak canda kolam riak canda kolam paling susah ini gimana nih randomnya terlampau gitu dia juga bingung tuh gue bikin gimana tuh riak canda kolam pucat seri serang maksudnya gue cuma pengen lagu yang semangat aja sikat apapun begitu dong iya iya riak canda kolam itu mungkin gue akhirnya lagi nulisnya depan kolam kali doi ya begitu ya jadi kayak lihat gelora ombak bacakan air bui bui kan aneh kan itu maksudnya secara ceras struktur bahasa 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 yang kalimat yang normal itu gak akan segitu ya pecahkan air buih-buih itu gak ada ya sebenarnya kan iya kan tapi dianjeng buih pecahkan air buih-buih macam gelora ombak pecahkan air buih-buih itu kan memecahkan buih-buih air sebenarnya kan pecahkan air buih-buih aneh kan dari situ ternyata dia lagi teleriski dia dipikir bantai apa dia teleriski orang-orang pulang dari Ancol pada mau balik krunya dia dia ketinggalan saya kira woy dimana gue udah sampe sini balik dong balik lagi saya kira dia hampir tewa reski di pantai buka satu gue liat buih pecah-peca dapet tuh tereksnya cuman dengan kondisi begitu patah bahasa hilang gimana caranya kalau normal gue cari itu berbulan-bulan ternyata gue dapetnya dimana di kulkas gue dari tergambaran aku udah tempel tergambar lu gue brutal banget nih merah terus kenapa merah sih ini langitnya karena karena gue ngomong merah gue bilang gitu lepaskan arti akhirnya gue berusaha menerjemahkan itu wah ini kayak lagu-lagu saya kedilik dapet gue disitu ya gue gak bisa harus bisa lepas dari itu mainan baru kita harus itu lepas dari logika kalimat dilepas logika tema gue juga pernah akhirnya oh iya pas gue nulis itu gue inget dulu di kampus gue tuh ada anak tahun 75 anak tahun 75 udah om banget ya tahun 75 dia kuliah nanti kita baru lahir tapi maksudnya masih di kajam ya sampai sekarang gue masih sering ketemu dia namanya irama ombak doren wah itu lebih parah dari netral liriknya emang anti ini gue pernah dengerin itu ke Arrito Pramono wah lo penulis lirikus enggak ada ininya ya gak ada patternnya cuman akhirnya setiknya disitu ya kan kayak ngelukis kan bisa begitu kan bisa bikin film bisa bikin abstrak begitu kan ternyata kalimat udah bisa digituin jadi gitu main-mainnya itu mungkin udah bisa kesitu kali kita mainnya udah lulus kita sama keresahan-keresahan ya jadi makanya gak bikin konteks yang abstrak sama sekali iya bisa aja mungkin gue akan kesana gitu main-mainnya gitu kayak Jimmy Jazz gitu itu kan gue udah gak muda lah ya udah happy cuman gue ini tema apa ini konseptual jadi ini tema-tema yang waktu jaman gue SMP SMA harusnya gue tulis dari kondisi gak sama sekali gue tulis ya bisa jadi gitu nah jadi kalau karya bisa tarik tarik kulinya aja kalau gue bilang iya iya bisa jadi ada mungkin ada pengalaman lo yang terpendam apa terus emang kalau perlu kita purantakin itu ini apa pattern-pattern jadi kalau gue bilang sih makanya gue juga gak siap tuh kalau dibilang nanti kalau lu menua per rumah turun gak gue belum siap maksudnya karena gue gak memikirkan itu jadi gue gak mau di apa jadi beban dulu iya kalau gue emang sampai sekarang masih senang senang sekarang main gitar aneh banget sih ngapain gue main gitar gitu ya ternyata gue dapet kak 8 apa sebelum berangkat sini dapet 1 riff 9 riff dalam beberapa bulan gitu ya oh siap deh gue selama ini gue malah riff gue tinggal nunggu Fugil aja kan ini gini nah gue yang gue yang mencacah gitu gue yang gue yang ngedesainnya gitu arrangement gitu awal arrangement basic gue balikin ke anak-anak ini yang baca di lirik poru dulu di proyek lagi nah ini gue arrangement 8 itu ini banget buat gue ini prestasi banget nih sendiri lagi ya gue sendiri sampe gue jualin peda buat gitar gue lagi pandemi ini peda mahal taruh OLX berbutan wah pada gila nih orang nih berbutan jam setengah 7 sampe ini beli beli sepeda gue oke cat cash gue langsung ngelaku gue langsung dicerduk ada juga yang jual gitar gue sampe seperti itu anjingnya cerita nih ya gak ya di pandemi seperti ini orang-orang pada pelayaran Xpeda gue mulai jual peda gue gue tinggalin sepeda shredder gue satu lah yang hancur-hancuran ini yang bisa disenderin dimana aja nah ini gak paham lah gue udah dapet dana ya nah itulah maksudnya ketika terjadi degradasi ini sebenarnya yang oh mungkin gue keresahan gak ada ya keresahan kayak dulu gitu tapi keabsurdan masih ada satu alhamdulillah gue komunikasi terus sama anak gue anak kecil absur lebih kebelik oh lumayan belajar gitar oke gue jadi sama organ gak ya ganti yang ini gue kasih tujuh gitu udah semua mulai menguasai mental tuh wah ini bisa sesuatu kayak gue ngeliat anak kecil ini gue kayak pas ngobrol sama JJ si biasa berhenti otaknya juga berantakan tuh kayak main mapping brand kitanya jadi gue ngobrol sama dia kayak gue ngobrol sama gue ngobrol sama anak gue enggak bukan maksud gue bukan itu berantakannya gue sana sini wah ini ya bisa jadi gue bilang ya gue gak kalau dibilang lo untuk menghadapi itu lo siap gak sih gue gak siap sih gue gak siap tapi sampai sekarang alhamdulillah gue masih seneng gitu masih bikin-bikin gue gak terbebani misalnya ya sekarang kan banyak kritik yang bilang gitu ya kayak lagu gue pas keluar ini mereka mengkritik progresi chord-nya gue udah gak peduli mau progresi chord-nya dari pertama gue nge-band juga gue gak peduli atau ada mantan basis gue bilang lagu gue yang apa judulnya di Morfem ada lagu gue judulnya ini apa wahana jalan tikus gue bikin oh iya album pertama tuh kan album pertama gue kasih tau kan ini lagu yang gini terus gue nyanyi gila nih kunci anak kelas 5 denger lagunya dulu isinya rasapin dong gitu iya lu kalau ngerti chord ya pasti segitu aja gue bilang ininya dong kan itu kan jadi cerita itu lagu kuat buat gue nah gitu lo gitu ya gue udah gak peduli dengan kritik seperti itu kunci kelas 5 wah satu-satunya gue pake itu gue bilang dengan lo mocking gue kunci kelas 5 mungkin ada terjudul lagu gue kunci kelas 5 percikan idenya iya wah iya malah gue malah dapet ya tak ada yang penulis lagu lupa tuh di kanal mana yang bilang ini lagu sih secara progressive chord sih gak menghasilkan apa-apa katanya gitu ya gue mau ngasihkan apa mau bikin rush enggak ngelipatin diri ya enggak ke situ emang bentuknya gak ke situ jadi tapi gue dengan kesimpulan ini gue bisa cerita lah gue kayak gitu cerita masih banyak nih enaknya kalau gue jadi untuk ini gue gak gue gak mempersiapkan apapun untuk mengidari ini gue enjoy aja gue nih ada ini juga apa ya benefit kalau lu sekarang udah melihat dari kacamata beda kan dari orang orang yang berbeda gitu ada pengalaman gue terakhir kalau sama Morvan gue nulis gue view anak gue ah sikap aja gitu nah kita gue kayak gue menjelmakin dia jadi dia 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 ketemu cewek itu pertama kalinya itu menurutnya ceweknya dia banyak gitu maksudnya seangkatan dia gitu temen-temen kayak anak-anaknya white shoes anaknya si batman gitu cewek-cewek semua udah bukan hal yang ini ya untuk berkomunikasi dengan cewek kan ada kan anak kecil yang susah berkomunikasi dengan cewek ya dia bukan bukan hal bukan hal yang gak masalah sama dia gue berteman dengan siapa aja tiba-tiba di di perumunan di krogi sendiri lihat cewek sebaya lu kenapa gue tanya dia gak bisa jawab bukan bibit genitnya lu keluar bukan bibit genit maksudnya ya dia tiba-tiba diturunin dah kas marah ke dia nih dia belum siap dia juga belum tau dia rasanya apa prosesnya belum itu belum ngerti apa-apa aja belum ngerti cuman itu kan dahsyat banget gue ngeliat ya aduh gue gak ngerti itu cuma gue gak bilang ke dia tapi itu respon paling pure banget paling pure kan this is love dude gue bilang gitu kan apa dia kan what love gue tadi gitu gak tau gue gak tau tentang itu terus cuman gue ngeliat tuh awkwardnya terus akhirnya dia berani ngomong gue kenalin kan sama orang tuanya juga terkenal gitu dari sama Yori gak tau ya gue gak nyiap nyangat cerita anaknya kan lu bayangin kan anak gue keseng-kesem nih cuman dia belum tau itu keseng-kesem ya dia belum ya gak ada nafsu gak ada apa kan dia cuman dia dikasih gitu aja apa terus dia main trampolin dia main bola gede terus ngelambung wah masih mikirin dia kok gue mikirin ya gue berusaha ke dia kan kenapa gue jadi mikirin kesini gue belum siap buat itu gitu dia bilang wah ide nih binar wajah sebahaya anjir jadi maksudnya ya gue udah mungkin udah gak ada kerasaan kayak dulu gitu ya apakah aku berada di Mars atau mereka mengundang orang Mars gitu ya atau kayak modern book gitu iya antep berantai kosmik G-spot gila mungkin udah gak kasih itu gitu cuman gue dapet dari anak gue di dunia baru sekarang mungkin kerasaan udah gak ada tapi gue pengen meresapinya tetap ada gitu ya kerasan gue ya kayak gitu gue lagi demer-demer bikin refugee jazz minjuk hollow body aduh berubah lagi enak juga ngerasain KPM gitu banyak yang gini banyak pencetan-pencetan jadi masih banyak tambang ide nah sekarang apa namanya kalau bisa kan generasi kita waktu itu cukup banyak yang ngetobrak ya awal 2000-an gitu ada lu ada Aryan misalnya gitu clients lu miskin semuanya maju dengan konsep dan showmanship dan kartunya beda-beda gitu sekarang masih kayak gitu gak lu bilang baik sekarang siapa yang menurut lu yang paling menarik untuk diperhatikan ini sebenarnya cuman gak ini ya mereka mungkin beberapa belum berhasil secara secara bisnis cuman gue ngeliat di panggung ya gitu juga ngeliatnya gitu dulu kan di babies kita gak mereka semua bukan rockstar kan mau cuman teman-teman aja jadi gue ngeliat si ini siapa ada tahakan itu gue tertarik banget jadi dia mixture dari Death Cannabis campur tapi lebih ditebelin lagi seru-serunya gitu tapi untuk panggung gitu asoi gitu musiknya beda gitu suara juga cukup bagus si ini si apa namanya cara melihat ke penontonnya juga suka gue gitu gue cuman-cuman meletak-meletak gitu ngapa ngeletak-meletak kayak jelo biara iya gitu itu sampai ada dia gue undang pengetahuan tapi lo jadi headliner terakhir dong berani gak berani tenang ada dk-nya ibaratnya itu kan disupport lah waktu itu kan ini gak ya main di orang-orang ini fans-fans itu lo jangan pada pulang ya pulang dari sini kita dapet duit logo traktur semua beneran beneran gue main beneran kalau yang sekarang kagak entah ada di luar itu keren banget gue liat anjing ngomongnya seentengnya terus smile sampai akhirnya semua orang pada dibanding-banding dia gitu aduh aduh lagu berikutnya udah ngomong lagi disanjutnya wah itu anjing banget keren banget gue ngatakan wah harusnya super star nih ya cuman ya mungkin gak beruntung di bisnis aja sih sebenernya gue suka itu si Tarkam gue suka terus ada ada band Buluk dulu tuh namanya Ride Cup tapi yang sekarang vokalis ya gue tanpa ini ya tanpa menghilang apa tanpa mengresa format sama Buluk gitu ya pas sama Jamet ini brutal beren lebih absurd lagi tuh absurd ini skrivel keren gue enaknya jagonya minta ampun gitu terus tiba-tiba kayak postingannya jadi Freddie Mercury gue di tengah jalan wah oke lah ini ide nya cukup fresh buat gue gitu wah gini jadi pas ada diganti vokalis yang ini jadi lebihnya jahat nih itu kayaknya itu seharusnya bisa lebih dasyat sih kalau gue liat itu yang ininya terus kayak Farid Steffi itu udah Farid Steffi juga bagus di Farid Steffi festivalis itu mah jatuhnya masih dekat kita ya usianya ya kalau yang muda harusnya sih ada kuda sebenarnya ada kuda Bogor si siapa? si pati adipati adipati nah itu kalau dia lebih tak terluga tuh ini orang mau ngapain yang berikutnya banget itu brand gue ngerti gitu ya terus kalau misalnya ke Bogor ya gue nih sepeda nih gue ketemu sama ini sama geng fix gear lah berarti ngobrolnya apa ya gitu gue kenal si pati gak? gue ada yang ngeband gak? wah sih kita gak ada ngeband nih orang tapi kenal pati wah kenal wah berkuda kan gue telfon banget dateng sampe anak sepedanya kenal-kenal ya gue dan bukan anak sepeda yang kalp nih ngeband gitu toh kayak ini anak-anak ternyata emang gitu terus dateng kan nepes pak gue jaket gede gitu wah aja beg wah jaketnya diginiin sual muka anaknya hah? lari? anaknya tidur ditaruh di jaket sama dia jadi gitu kagak sesek anaknya lo gue ada lubang-lubangnya dan adipati tuh ya dari situ aja gue bilang wah ini emang nge-entrik nih orang nih ya itu salah satu yang ajaib ya maksudnya gue ngeliat postingan di Youtube ada The Kuda apaan nih brutal banget ya dan musiknya keren gitu tapi gue ngejar-ngejar nyari nyari dia maka lo produserin tuh ya iya waktu itu gue produserin karena dia punya album banyak song-nya beda-beda belang-belang terus gue bilang di bikin populasi deh yang ini tapi song-nya rata biar gue dengerin yang enak oh gue bayarin ini take life gitu ya cuman gue kasih apa kayak Jaguar seneng loh Jaguar blacktop suka yaudah gue pinjemin gue pinjemin hal-hal yang enak rekaman yaudah gitu terus gue bayarin yang enak sampai di mestring kayak gitu gue cuman segampang itu aja sih memproduksi ini tujuan gue cuman kalau gue setel gue aman nah ini sekarang punya pertanyaan terakhir nih Jim kan waktu tadi lu cerita tentang itu Jim apa namanya karakter-karakter frontman yang distinktif lah yang apa yang apa namanya ada beda lah unik dan kalau gue liat polanya dia kayak sama aja tuh di panggung sama di hidup panjatannya tuh sama sama nyetik kayak gitu kan menurut lo perlu gak sih dibedain antara pas seneng di panggung sama pas di kehidupan biasa lo gitu karena kan kita kita belajar sejarah rock gitu banyak figur musisi yang kayak gak bisa ngepedain gitu hidupannya apa-anya di panggungnya gitu tapi penting kalau belum dibelah gitu penting banget sih kalau gue sih emang di panggung mungkin gue siapa gitu ya di bedain jeralah pas panggung ya gue udah udah balik lagi itu juga kenapa karena apa karena itu juga gue gak terlalu minta hal yang eksklusif kayak misalnya turun panggung harus wah seorang gue udah kelar turun panggung seorang gue udah kelar udah biasa lagi jadi kayak misalnya bukan gue membanggakan tim gue gitu ya jadi tim-tim gue ini betah kayak di upstairs atau di program ini karena emang ini ada makanan nih ada rider segala macam gue taruh aja tengah semua nih rame-rame iya gue gak ngebedain kru disini ya gitu ini kagak gitu tapi gak ya maksud gue emang disini gue kita sama aja gue gak ada mereka gue gak bisa ngapain gitu gue ngebedain banget udah di panggung gue ngehe gitu udah lah udah kelar show-nya disitu kalau gue bilang gitu emang pasti ini emang ini dunia beda sih kalau di panggung gitu iya 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 kalau gue sih emang ngebedain jadi emang ya kadang-kadang juga abis ya yang gue rasain sekarang gitu ketika turun ya gue kan all out lah ya kepala anget lah ya lu ngerasain ke friend desh seorang pada woy kita gue cuma buka fashion tv kan karena bagus ya lagunya cutting edge secewek-cewek kan menarik tidur lah gue gue udah begitu aja gitu itu ritual abis mangung gitu kalau dulu kan pesta nyari-nyari sulatu gitu tapi udah enggak gitu emang leloporan anak udah gelar woy laporan wah udah kan mantap itu udah pasti begitu tapi emang ya gitu gue yakin juga semuanya juga seperti itu sih kayak slang pun gue denger-tenger juga begitu bahkan deh kalau lu jadi LO-nya slang lu LO-nya keluarganya slang katanya kayak gitu kalau gue juga gitu gue jadi bagian manggung di Malang nih woyong woyong malang nih nangkat yuk woyong karena disitu ada dinopark habis manggung dinopark kita besok gue yaudahlah yaudahlah kalau gue emang gue misah sih antara manggung sama lainnya demi kewarasan juga iya karena gue gue dapet ini juga ya gue dapet belajar dari teman-teman teater ya ini di panggung gue ya mungkin gue kalau dibilang acting gue berpura-pura kali tapi emang musik ya lo ngerasain kan bro yang bohong lo kalau kagah bunyi si apa si Tony udah mulai ngecrank gitarnya gitu lo pasti kan lo udah lupa semuanya ini kita punya kan itu kan sebenarnya emang paling masalah kalau monitor jelek itu paling kasihan kita ya akhir monitor yang paling canggih dah ini si orang yang pengen monitor si Johnny gitu dia cuma dateng udah enak belum lo belum nih gue gak tau enak kayak gimana nanti gue bikin enak balik lagi ini si gini udah enak belum belum dikit lagi dia tau tuh enak dong enak segini ya udah setiap kotak segini ya itu untuk biar gue bisa masih ke sehir kan sound itu kan ngegerakin lo iya bener itu-itu udah ini lu udah dapet euforianya ya sudah tinggal apa yang kita pelajari selama ini gue ngeliat lo waktu di poster mainin ruang tunggal gitu tafet-tafet waktu itu gue serep ya sampai itu ketika gue udah di atas ini ya gue udah ngelupain aja maksudnya yang gue itu udah jadi insting aja udah kalau gue udah kayak gitu jadi dipakemin di situ ya dipakemin nah sekarang kalau si Upstar sama Morpham apa nih Jim update-nya update-nya ya kalau Morpham kan pas lagi isolasi kita gue banget anjing ben paling banyak bikin konten lu tuh jamming mana ada radio yang akan memutar lagi kita lagi yaudah kita putar sebiar temen-temen aja yang bikin jam gitu nah itu kemarin udah kita ignorin single dari Morpham sendiri sih gue ada sih cuman masih gue keep lah ya sebenernya ada satu agenda lagi cuman karena gue lagi ngeliat kapan bisa dikonserin nah ini akan berbeda banget nah orang akan ngeliatnya oh pokoknya begini ya gitu oh berubah lagi nih konsep nah sebenernya emang sama masih sama cuman ini nuansanya akan beda banget oke oke nah itu tuh gue lagi nunggu waktu bisa konser itu itu harus dibikin live nanti mungkin di albumin gitu oke kalau upstairs sendiri ini lagi apa lagi kemarin ketahan ketahan jaman isolasi gitu kan aturan gue udah tek-tek vokal tuh ada single sih yang mau gue rilis jadi si Morpham live album ada live album nanti nah single baru terakhir sih yang ini album ya ya terus kalau yang satu lagi gue lagi nyiapin lagu ini buat mainan-mainan sih kalau ini gue lagi nyiapin lagu anak-anak satu dari upstairs enggak pribadi gue pribadi soalnya gue gue nyobain kayak ini gue presentase ke upstairs jadi scene musiknya aku pengennya sih emang ini ya gak mungkin ya kalau gitar gitu gak mungkin ya wah jangan oh udah pengen begini udah ada udah ada bayangan coba gue bawa ke Morpham gue bawa ke Morpham gak nyaman dengan chord-nya kalian anak-anak kalian terus agak berubah kesini 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 gak cocok gak cocok nih gue bikin sendiri deh kalau yang ini deh akhirnya gue bikin itu lagu itu gue bikin set bulan Januari kemarin terus anak gue ikut nulis lirik gitu inggris inggris temanya ini judulnya dia ngasih dia ngasih judulnya biking after school kata dia itu ya naik sepeda lah ya selu gue anak kecil lah gitu tentang sepeda oke bayangin chord sepeda itu gimana gini-gini-gini gue trigger dia ya gitu kalau ya itu kita belum belum pandemi lah ya dia ngebayangin kelas 3 itu udah naik sepeda ke sekolahan pertama mungkin gue apa apa gue gue kawal lama-lama gue mau gue lepasin gitu kayak gitu ya paling mungkin gue lepasin juga jaman sekarang dari belakang gue keter gitu gue mikir udah begitu nah itu temanya gitu tapi di sekolah terpulang dia lari ke parkiran buka sendiri jalan itu udah nyatain gitu terus ya gitu nah gue yang bantu-bantu bikin nadanya gitu nah itu tuh kayaknya gue jadiin sih kayak sih dalam waktu dekat kayaknya nah itu kalau itu gue akan gue belum tau itu namanya nanti jadi apa gitu ya jadi itu gue mau bikin lagu anak-anak ya gue kan usahakan anakku nyanyi disitu gitu aku nyanyi belum beres ya cuman ya gue lagi ayo gue suruh latihan tapi jangan dipaksa gitu ini kayak single konsep lah ya jadi itu lagu anak-anak itu sebenernya gak harus lagu-lagu lagu-lagu lucu-lucu lu kan sering dengeran lagu anak-anak kan anak-anak itu gak demen masalahnya anak-anak itu udah gak dengeran foster the people ya malah gak apa lah ya mayan kayak gitu terus apa kayak si John C kayak gitu-gitu kan dengerin ya kan dan lebih nge-nge-nge lagi dengeran apa ya tuh yang berisik gitu kayak Imo kalau bilang ya bukan salah ya iya ya tapi sih bikin empat eh bukan oh bukan Imo nu metal nu metal ya kalau lu buang ya kasih kalau gue gak gitu jadi apa dia dengerin nu metal kan suatu saat itu karena lagi dengerin Godzilla soundtracknya nu metal semua kan Godzilla kan kayak fan-fan ini ya ya fan-mate-fan-mate gitu jadi waduh ada sampai kayak ada bule-bule alay gitu prabutnya gondrong tapi dijadiin mohag gitu kan udah alay banget bule aja masih alay aduh nih jelek nih jangan sampai masuk musik yang kayak begini di rumah gitu ya gak enak gue pinggul akhirnya ketika dia tidur gue browsing tuh akhirnya satu adanya gue pagi-pagi dia nyetel buah keren gue tau lagunya jadi apa nih kira-kira confirm sama dia akhirnya itu lupa gue nama bandnya apa tuh yang setuju gitu ya akhirnya dia kesitu berhasil lagi in part gak masuk rumah gue akhirnya ya berarti itu akan kita tunggu nanti ya single tombol lo yang kalau barunya mana sendiri aku ngajak lo di CD deh sekarang deh gue ada satu yang belum kejadian nih Jimmy Jazz gue bikin yang mainin si Nanabed Vertical gue inget ini lagunya agak-agak ini agak-agak rap-rap tapi rapnya di hardcore gitu atau gak lo lo ya lo join ada lo nya ya bisa tapi gak banyak keren gue apaan lo waiting room ya gak ya gue kan takut-takut kayak gitu-gitu aja maksudnya bukan-bukan rap hip-hop gitu bukan agak-agak kayak hip-hop gitu spoken words spoken words yoi ada nadanya ada dikit lah boleh-boleh ya kayak doki-tok gitu lah boleh-boleh musiknya berat banget kalau gue kalau gue waktu bulu kan kalau lo kan beda tuh kadang 3 elemennya keluar gitu kan siap-siap soalnya panjang banget gue sampe ngundang jamit tuh Matt lead ya gue main iya udah semua temen-temen gue masukin semua masuk insya Allah deal ya deal ya siap lah kok gitu terima kasih om Jimmy manggil gue om lo gue sirap thank you Jim mau ngomong Pak Jimmy enak lagi udah terkendiscuss dan serangkatan gitu dan kita tutup terima kasih juga sini Masta studio dan juga ini ayam mantra yang udah kita kita kasihkat habis ini ya iya diangkat katanya nih mantul boleh diingin sih sekarang kita panasin lagi terima kasih ya celah-celahnya panas terima kasih jangan lupa ikutin follow channel youtube kita discuss dan juga di instagram juga ada thank you om Jimmy Jim jim terima kasih semuanya Assalamualaikum selamat menikmati Sub indo by broth3rmax